Ternyata, trik yang dia lakukan atau modus penipuan yang dia lakukan itu berhasil, geng. Banyak wanita yang tertarik dengan David, yang mana David terus saja memperkenalkan namanya sebagai Antonius. Dan di antara cewek-cewek yang tertarik dengan dia, ada salah satu korban yang berinisial NRS di dalam kasus ini. NRS ini adalah seorang perempuan asal Bandung. Wah, cewek Sunda Nenggelis. Pasti cantik sih. Yo, geng! Tekan tombol subscribe, geng! Skrrt! Eyo, what's good? Welcome back to Kamar Jerry. Geng, geng! Oke, kita hari ini akan membahas tentang sebuah profesi yang sangat terhormat menurut gue dan banyak diidam-idamkan oleh orang Indonesia, terkhususnya para mertua dan juga kakak-kakak perawat gitu ya. Jadi, di Indonesia tuh banyak orang-orang tua yang masih berkiblat kepada pekerjaan konvensional seperti jadi ASN atau PNS gitu ya. Atau yang paling kelasnya tinggi itu adalah pegawai BUMN gitu kan. Dan gak kalah juga, profesi sebagai aparat negara seperti TNI dan juga Polri itu juga menjadi salah satu profesi favorit. Ya karena yang gue katakan tadi, profesinya terhormat. Nah, tapi kan untuk menggapai profesi tersebut tidaklah mudah. Tidak hanya mengandalkan otot, tidak hanya mengandalkan fisik, tetapi juga otak harus terlatih. Karena untuk bisa masuk ke dalam institusi tersebut sangatlah sulit, maka banyak sekali orang-orang yang mencoba untuk memalsukan status pekerjaannya demi bisa terlihat gagah dan mengaku-ngaku sebagai anggota TNI Polri. Nah, sebenarnya gak ada yang salah sih kalau cuma ngaku-ngaku doang gitu ya. Tetapi hal tersebut bakal salah atau bakal menjadi sebuah masalah ketika mengaku-ngaku sebagai TNI dan Polri untuk mencari keuntungan dengan cara menipu orang lain, memeras orang lain, dan juga hal-hal yang mengarah kepada kriminal dan hukum pidana. Dan gak bisa dipungkiri ya, memang dua profesi ini gagah banget gitu. Untuk cewek-cewek, ya sebagian kecilnya mungkin bakal luluh dengan rayuan-rayuan dari laki-laki yang berprofesi sebagai TNI Polri. Ini semua gak terlepas dari citra instansi tersebut yang terhormat tadi. Nah, jadilah hal itu ternyata dimanfaatkan oleh para penipu yang terobsesi ingin menjadi anggota TNI Polri untuk mencari keuntungan dengan cara mendekati para wanita untuk mereka jadikan target pemerasan atau mencari keuntungan. Nah, hari ini kita bakal membahas beberapa cerita tentang TNI Polri Gadungan yang berhasil tertangkap dengan kasus penipuannya yang bakal bikin kalian tercengang. Nah, bagaimana cerita selengkapnya? Langsung aja kita bahas di Permisi Peristiwa Misteri dari Berbagai Sisi. Sebelumnya gue disclaimer lagi ya, mungkin disini ada penonton baru. Mengapa pembahasan seperti ini masuknya ke Permisi? Peristiwa Misteri, gitu ya? Karena di Permisi gue bakal ngebahas segala sesuatu yang berhubungan dengan kriminalitas, hal-hal yang berbau misteri, dan hal-hal yang berbau konspirasi. Pokoknya sesuatu yang kontroversial, pasti bakal masuk ke Permisi. Tapi untuk hal-hal yang unik, sejarah, ilmu pengetahuan, pasti bakal gue bahas di sisi lain. Oke? Nah, sekarang kita langsung bahas nih. Cerita yang pertama, Polisi Gadungan yang berhasil menipu pacarnya sebanyak ratusan juta rupiah. Cerita ini melibatkan seorang polisi gadungan yang bernama David Heidar Pratama. Dia ini adalah warga Kompleks Gria Mulia Permai, Kelurahan Balai Agung, Kecamatan Sekayu, Kabupaten Musi, Banyuasin, Palembang, Sumatera Selatan. Dia ini berumur 26 tahun, dan berdasarkan informasi yang gue dapat gitu ya, dia pernah menjadi finalis Kuyung Kupe Muba di tahun 2014 lalu, dan pada tahun 2019, dia sempat terpilih sebagai Putra Sriwijaya untuk mewakili Kabupaten Musi, Banyuasin. Nah, tetapi, tanpa alasan yang jelas, tiba-tiba dia diberhentikan dari pengurus Ikatan Kuyung Kupe Muba atau IKKM sejak tahun 2023. Kabarnya sih, gara-gara dia terlibat sebuah kasus. Nah, David ini dikatakan pernah berkuliah di Universitas Binadharma dengan mengambil jurusan Sistem Informasi. Nah, namun nggak ada informasi yang jelas juga apakah dia menyelesaikan kuliahnya atau nggak. Yang jelas, di saat kejadian ini terjadi, dia itu sedang jobless alias nganggur. Lalu, geng, karena si David ini menganggur, maka dia nggak memiliki penghasilan yang tetap untuk bisa memenuhi gaya hidupnya sehari-hari. Apalagi kan dia tadinya dikenal sebagai orang yang terpandang lah di daerah tempat dia tinggal. Entah karena dia belum mendapatkan pekerjaan atau memang malas kerja di saat itu, yang mana ini membuat dia akhirnya kepikiran untuk menipu orang lain dengan modus berpura-pura menjadi anggota kepolisian. Targetnya sudah jelas, yaitu perempuan-perempuan yang takjub dengan laki-laki yang berprofesional. Penipuan yang David lakukan dimulai pada bulan Desember tahun 2023. Ketika itu, David sedang bermain sebuah aplikasi dating apps yang bernama Tinder. Dia menggunakan dating apps karena berpikir kayak, ya siapa gitu ya yang mau nolak seorang laki-laki yang pakai seragam coklat gitu kan? Ada pangkatnya, ada namanya gitu. Ya kan, polisi gitu kan? Pasti banyak cewek yang bakal terpincut atau swipe right ketika melihat foto dia. Lalu untuk meyakinkan para calon korban, foto yang dia pasang di Tinder itu adalah foto dia mengenakan seragam tadi. Yang mana seragamnya ini dia beli secara online. Ya udah mirip kayak bocah TK Karnaval lah ya, beli seragam polisi di online gitu. Dan David ini tidak menggunakan nama aslinya di dating apps tersebut, melainkan menggunakan nama Antonius Felix Rompas. Wah, gila. Cakep banget ya, namanya kayak orang menadu gitu ya. Sama orang NTT gitu, Antonio Felix Rompas. Ternyata, trik yang dia lakukan atau modus penipuan yang dia lakukan itu berhasil, geng. Banyak wanita yang tertarik dengan David, yang mana David terus saja memperkenalkan namanya sebagai Antonius. Dan di antara cewek-cewek yang tertarik dengan dia, ada salah satu korban yang berinisial NRS di dalam kasus ini. NRS ini adalah seorang perempuan asal Bandung. Wah, cewek Sunda Nenggelis. Pasti cantik sih. Diketahui NRS ini adalah seorang wira usaha. Nah, selain NRS, David juga menyeleksi cewek-cewek lain yang bisa dia modusin dan nantinya akan dia ambil uangnya. Dari semua cewek yang udah dia seleksi, memang NRS yang paling cocok dan paling empuk jadi target. Antara David dan si perempuan tersebut udah saling chat-an di Tinder dan chat antara mereka ini cukup intens. Saat itu, David ini memperkenalkan diri dan mengatakan kalau dia adalah anggota polisi yang bekerja di bagian Biro Operasional dan Pembinaan Bares Krim Polri dengan pangkat AKP. Lalu, setelah bicara panjang lebar dan meyakinkan si perempuan yang berinisial NRS, David mulai mengajak si NRS ini untuk move ke WhatsApp alias berhubungan jauh lebih serius lagi. Ini berarti mereka sudah di tahap suka sama suka. Dan NRS juga tidak merasa ada yang aneh dari gelagatnya si David ini. Bahkan mungkin si perempuan asal Bandung ini percaya dan sangat senang karena dia bisa dekat dengan seorang laki-laki mapan yang tergabung di dalam instansi terhormat, yaitu kepolisian, dengan pangkat AKP. Waduh. Nah, lalu setelah mereka saling ngobrol di WhatsApp, mereka saling cicat panjang lebar, akhirnya mereka berdua memilih untuk melakukan pertemuan. Nah, udah makin jauh nih hubungannya. Setelah merasa NRS ini benar-benar sudah percaya dan jatuh ke dalam jebakannya David, barulah David ini mulai melakukan aksinya. Tepat di bulan Februari tahun 2024 kemarin. Baru aja. Dia bercerita kepada NRS kalau dia sedang terkena pelanggaran etik yang mana itu membuat dia harus membayar denda. Jumlahnya juga nggak sedikit. Dalam membayar denda itu, dia membutuhkan uang sebesar 49 juta rupiah. Dan di saat itu, entah apa yang dipikirkan oleh NRS ya. Mungkin yang dia pikirkan, oh iya, ini cowok kan mapan gitu. Suatu hari kalau jadi suami gue, bisa jadi investasi jangka panjang gitu kali ya. Setelah dia pinjemin, karena memang dia cewek mandiri juga, memang punya uang sendiri gitu ya, ternyata si David ini ketagihan. Next-nya, dia minjem lagi. Kali ini nggak tanggung-tanggung. Besar banget. Yaitu sebesar 90 juta rupiah. Dan dia mengatakan kepada NRS, kalau dia bingung harus mendapatkan uang itu dari mana, sehingga dia bermohon-mohon kepada NRS agar mau meminjamkan uang tersebut. Dan nantinya uang itu akan diganti dari gajinya si David ini. Tidak hanya berjanji akan dikembalikan, David juga berjanji setelah semua uang itu berhasil dilunasi, David akan menikahi NRS. Dan wanita mana yang tidak luluh, kalau dijanjikan akan dinikahi. Itu kan udah kayak yang, uh, gentle banget gitu ya. The best lah pokoknya. Akhirnya dia luluh karena berharap bisa dinikahi, dan dia pun meminjamkan uang itu lagi. Dan kalian tahu, dari mana dia bisa mendapatkan uang itu? Bukan sepenuhnya dari tabungannya, tapi dia menggadaikan BBKB mobilnya, geng. Lalu singkat cerita, setelah dia mendapatkan uang tersebut, NRS ini langsung memberikan uang itu bulat-bulat kepada si polisi gadungan alias si David tadi. Lalu setelah NRS mentransfer uang tersebut, dia merasa lega, dan dia sangat yakin kalau si David polisi gadungan ini akan sayang dan cinta banget sama dia. Padahal aslinya, David baru saja berhasil mengelabui NRS, dan akan segera melancarkan rencana selanjutnya, yaitu jurus ninja sakti, alias menghilang. Setelah ditransfer oleh NRS, baru sebentar nih, tiba-tiba David sudah tidak bisa dihubungi lagi. David nggak ngechat NRS lagi, dan NRS berusaha untuk menghubungi David, mulai dari telpon sampai di chat, dan dia di saat itu panik, karena memang dia mungkin percaya, gara-gara udah pernah ketemu dengan David. Tapi yang dia lupa adalah, dia nggak punya KTP David, dia nggak tahu David ini bertugas di kesatuan mana, di mana markasnya, siapa komandannya, terus juga kayak rumah si David ini di mana, bener-bener nggak tahu backgroundnya David siapa. Jadi udah kayak, ya cinta buta lah gitu ya, akhirnya melakukan tindakan yang bodoh. NRS juga berusaha mencari David melalui media sosial, tetapi hasilnya nihil. Di saat itulah, NRS baru menyadari, kalau dia sudah ditipu oleh Oknum, yang bernama David, yang dia kenal dengan nama Antonius. Dan kejadian ini pun, membuat NRS benar-benar frustasi, dan memilih untuk melaporkan kejadian tersebut, kepada Polsek Daerah Regol. Polisi yang menerima laporan tersebut, langsung segera mengurus laporan NRS, karena mengingat, ini berhubungan dengan nama baik, institusi gitu ya. Takutnya nanti, banyak yang mengira, kalau si David ini benar-benar anggota polisi. Lalu, polisi langsung melacak keberadaan dari si David ini, geng. Nah lalu, memang skill polisi Indonesia gak main-main ya, kalau benar-benar serius menangani sebuah kasus, dilacak, langsung dapet, ya kan? Jadi gak salah ya, bahkan FBI pun memberikan penghargaan kepada polisi kita kan, sewaktu menangkap hacker, yang gue udah pernah bahas di kasus ini. Jangan main-main sama pelacakan polisi Indonesia, karena gue gak tau deh, apakah ada alatnya, atau kerjasama sama dukun kali ya, jadi diterawang, kelihatan dikejar gitu. Banyak banget gitu, polisi kita tuh berhasil menangkap orang-orang yang mencoba menghilangkan diri gitu kan. Dan di saat itu, David ini berhasil di-tracking, saat dia sedang berada di kosnya, yang berlokasi di Jalan Kayanakan, Dago, Kota Bandung. Tanpa berpikir panjang, personel unit reserse kriminal kepolisian sektor Regol, langsung menuju ke lokasi, untuk menangkap pria yang bernama David ini, pada tanggal 4 Maret tahun 2024, tepat di jam 11 malam. Lalu polisi juga mengamankan beberapa barang bukti, yaitu sebuah seragam pakaian dinas lapangan milik Polri, lengkap dengan atributnya, satu rompi hitam, dan satu baju kaos polisi, pin reserse, topi, korek api berbentuk pistol, anjir, ngakak banget, korek api berbentuk pistol loh dia punya loh, dan juga handphone, yang di dalamnya berisikan chat dengan cewek-cewek, termasuk salah satunya dengan NRS, dan juga banyak barang bukti yang lainnya. Nah lalu, berdasarkan hasil pemeriksaan, ternyata David ini juga pernah mengaku menjadi polisi, di Sukabumi. Dan sebelumnya, David juga sudah pernah dilaporkan sebanyak dua kali, ke Polrestabes Palembang. Yang mana, untuk pertama kalinya dia dilaporkan, pada tanggal 19 Februari tahun 2023, laporan masuk atas nama Aris Budianto, mengenai laporan, kasus penipuan wedding organizer, atau WO, alias orang yang menyediakan jasa, untuk orang yang mau kawin, atau mau nikah gitu geng. Saat itu, korban mengatakan, dia mengalami kerugian sebesar 34 juta rupiah, dan kasus ini, dipegang oleh unit pidana umum, dan tekap 134 Satreskrim Polrestabes Palembang. Nah lalu, ada laporan kedua lagi. Laporan ini dilakukan oleh Ayu Pranita, pada tanggal 23 Maret tahun 2023. Di laporan kedua ini, si David ini dilaporkan gara-gara, terlibat penipuan proyek fiktif, yang mana si pelapor yang bernama Ayu, itu mengalami kerugian sebesar 250 juta rupiah. Dan kasus tersebut, ditangani oleh unit pidana, khusus Satreskrim Polrestabes Palembang. Sementara untuk kasus dengan NRS, NRS ini mengalami kerugian, yaitu 165 juta rupiah. Dan, atas penangkapan David ini, membuat kaget warga sekitar, yang mengenal David. Jadi, para tetangganya itu kaget. Ditangkep nih polisi gitu ya kan, ada polisi ditangkep sama polisi, kocak banget gitu. Dan tetangganya bercerita, kalau dia ini pernah bertemu dengan David, ketika dia masih SMP, dan David ini katanya sering di Palembang memang. Dan berdasarkan pengakuan para tetangganya, David ini sebenarnya anak yang berprestasi, bahkan keluarganya dikenal baik, sehingga banyak orang yang gak nyangka, kalau David ini akan terlibat penipuan. Yang kemudian, ada informasi juga yang mengatakan, kalau ibunya David, itu adalah seorang guru SD. Nah, kemudian ada informasi lain lagi, yang didapat dari seseorang yang bernama Bram. Dia ini adalah penasehat ikatan kuyung Kupemuba, atau IKKM, yang sebelumnya, David adalah anggotanya di sana. Nah, si Bram ini kan kenal dengan David. Bram mengatakan, kalau sejak tahun 2023, di kepengurusan baru, David ini memang tidak diajak lagi, gara-gara ada beberapa persoalan, yang berkaitan dengan dia, dan anggota IKKM yang lain. Yang katanya sih, ada hubungannya dengan tipu-menipu, dari sejumlah uang gitu. Lalu ditambah lagi, dengan masalah mengenai kasus wedding organizer, yang tidak dibayarkan, alias penipuan juga, Bram menjelaskan, kalau David ini, tidak mewakili kuyung Kupemuba, bahkan dia tidak lagi menjadi finalis pada tahun 2024, karena David hanya sebagai peserta aja. Dia menyayangkan, apa yang dilakukan oleh David ini, karena mencoreng nama dari kuyung Kupemuba, termasuk putra-putri Sriwijaya, karena kan sebelumnya, David adalah anggota, di dalam organisasi tersebut. Dan atas perbuatannya, David setelah ditangkap, akhirnya dijerat dengan pasal 378 KUHP, tentang penipuan, dengan hukuman penjara selama 4 tahun. Waduh David, sayang banget ya, padahal berprestasi, orangnya juga, ya dengan dia berhasil menipu orang, kan berarti dia punya public speaking yang bagus, rasa percaya diri yang tinggi. Harusnya jadi sales sih, ya. Mungkin buat David, kita sarankan, apapun yang sudah berlalu, biarlah berlalu, semuanya sudah lewat, dan kalau sudah selesai masa hukumannya, semoga kita doakan, David mendapatkan pekerjaan yang baik, yang lebih layak, dan manfaatkan tuh, skill nge-lobbby-nya, skill pitching-nya, untuk pekerjaan yang halal dan positif, gitu ya. Amin ya rabbal alamin. Baju polisi yang kemarin, yang buat gadungan, dibakar aja. Atau kalau nggak, kasih ke bapak polisi yang beneran, gitu ya. Siapa tahu ada bapak polisi, yang butuh baju barunya itu, gitu kan. Daripada NTM pake, udah kayak bocah karnaval ya. Oke, sekarang kita lanjut ke, pembahasan yang kedua nih geng. Pembahasan yang kedua ini, mengenai, seorang perempuan yang tertipu, oleh, oknum TNI Angkatan Udara Gadungan. Kasus yang kedua ini, merupakan sebuah cerita, dari seorang perempuan, yang bernama Michelle Sintian. dia ini, menjadi korban penipuan, dari TNI Angkatan Udara Gadungan, pada bulan Februari, tahun 2023 kemarin. Kasus ini, pernah ramai, dibicarakan, di sosial media TikTok, setelah Michelle ini, mengunggah, dia bersama dengan pacarnya, sedang, berfoto studio. Pacarnya ini, diketahui, bernama Muhammad Saipul, yang mengaku-ngaku, sebagai seorang anggota TNI Angkatan Udara, dan bertugas di Lanut Sulaiman, yang berlokasi di Bandung, dan kemudian, berpindah tugas di Lanut Ngurah Rai, Bali, pada tahun 2020. Saipul juga mengaku, kalau dia, sudah berpangkat Sersan II, atau Serda, kepada pasangannya tersebut. Dan saat melakukan, foto studio bersama Michelle, Saipul ini, mengenakan baju dinas, berwarna merah muda, dan celana biru donker. Selain itu, dia juga membawa, baju tentara loreng hijau, untuk berfoto dengan Michelle, sementara Michelle ini, menggunakan kemeja putih, dan blazer berwarna hitam. Lalu mereka berdua, berpose, dengan ekspresi yang begitu bahagia, seperti pasangan pada umumnya, yang sedang saling jatuh cinta. Dan mereka beberapa kali, berganti pose, mulai dari duduk berdampingan, dan bergandengan tangan, saling bertatapan, sampai gendong-gendongan, geng. Gila, asik banget, Mbak Michelle. Dan bahkan, sampai ada foto dari Saipul dan Michelle, dengan background biru, seperti background untuk pasangan, yang ingin menikah. Namanya agak kurang matching ya. Yang satu namanya Michelle, kayak dari Eropa gitu. Yang satu lagi Saipul gitu ya. Kayak dari, dari mana ya? Tapi nama Saipul sih gak jelek, bagus gitu. Cuman karena dia, jadi TNI Gadungan, jadi gimana gitu kesannya ya kan? Lalu, berdasarkan sebuah artikel berita, yaitu Tribun Medan, kebohongan Saipul ini, baru terungkap setelah, ada pemilik akun TikTok, yang bernama Indra Sukmana, yang menunjukkan, obrolan beberapa TNI AU, yang bertugas di lanut Ngurah Rai, dengan si Saipul. Catnya kalian bisa baca sendiri dulu nih. Coba kalian lihat tuh, isi catnya ya. Di akhir video, pemilik akun Indra Sukmana ini mengaku, kalau dia dan teman-temannya yang lain, tidak mengenal siapa itu Saipul. Padahal, tempat mereka dinas sama dengan Saipul. Logikanya, kalau mereka berada di kesatuan yang sama, otomatis mereka saling kenal. Gak mungkin gak saling kenal. Namanya satu kesatuan, sama-sama pasukan. Akhirnya, ramailah, netizen-netizen yang mulai membongkar, dan membicarakan, kalau Saipul ini sudah menipu si perempuan, yang bernama Michelle. Dan Michelle, yang membaca komentar-komentar netizen ini, merasa sangat malu dengan hal itu. Dia merasa ditipu, dan akhirnya menghapus semua foto-foto bersama Saipul, di sosial medianya. Sebenarnya sampai sekarang, tidak diketahui dengan pasti nih geng ya, bagaimana Michelle dan Saipul ini, bisa menyelesaikan masalah mereka. Apakah mereka, yaudah tuh saling hapus, atau saling delete nomor handphone doang, putus gitu aja, atau justru Michelle ini melaporkan kepada pihak yang berwajib, untuk menangkap Saipul, dan meminta ganti rugi? Ya pokoknya gak ada pemberitaan yang jelas lah. Tapi menurut artikel berita dari Banten Raya, Michelle ini sebelumnya memang pernah mengalami pengalaman yang kurang baik, karena pada tahun 2019, dia gagal menikah. Padahal saat itu, undangan pernikahannya sudah disebarkan. Waduh, kasian ya. Udah gagal nikah, malah dikasih cobaan lagi, bertemu dengan Saipul. Hah, makin-makin tuh, rasa sakit hatinya, pul. Pul pokoknya ya, aduh. Dan dari kabarnya, pernikahan Michelle ini dibatalkan, karena orang tua dari pihak laki-laki tidak merestui pernikahan mereka. Dan ini jujur gue kasihan banget, karena posisinya, dia gagal nikah itu di saat undangan udah disebar, gedung udah ada, catering udah ada, baju pengantin, MUA, semuanya udah ada. Jadinya semua uang hangus, dan juga harus menanggung malu. Dan menanggung malunya harus dua kali, gara-gara si Saipul ini. Michelle mencoba untuk move on, dan memuka hatinya kepada orang lain, dan di tahun 2020, malah dia menjalin hubungan dengan seorang pria, yaitu si Saipul, dan dikecewakan. Nah lalu, perjalanan cinta Michelle ini, ya semakin membuat kita sedih gitu ya, yang mana dia udah coba untuk move on, setelah gagal nikah, dan mencoba membuka hati untuk orang lain. Di tahun 2020, Michelle ini pernah menjalin hubungan dengan seorang pria, tapi dia kembali dikecewakan. Satu tahun kemudian, dia kembali mencoba membuka hati untuk pria lain, dan bahkan dia sampai melewati tahun baru, bersama dengan si pria itu, dan keluarga besarnya. Nah, yang mana, pria itu sebenarnya sudah dekat dengan keluarga besar Michelle, tapi kembali dihianati. Nah, di saat itu, Michelle sudah berusaha untuk menutup hati, dan sampai akhirnya, pada awal tahun 2022, tumbuh perasaan cinta lagi, dan sayang kepada pria lain, tapi kembali diselingkuhi. Dan di akhir 2022, dia kembali merasakan kecewa, karena dia dekat dengan seorang pria, tetapi lagi-lagi tidak direstui oleh orang tua si pria. Nah, barulah ketemu dengan si Saipul. Saipul ini benar-benar menambah rasa kecewa dan sakit hati, yang dirasakan oleh Michelle. Oke, sekarang kita masuk ke dalam kasus selanjutnya, yaitu, kembali lagi membahas polisi gadungan, yang mana kali ini, dia berhasil meruda paksa seorang mahasiswi. Cerita terakhir ini terjadi pada bulan Agustus tahun 2022, mengenai seorang buruh pabrik dari Mojokerto. Tepatnya di bagian pengolahan limbah, dan si pria itu bernama Rudy Kurniawan. Jadi Rudy ini berkenalan dengan seorang mahasiswi berinisial MT, yang mana pada saat itu, dia masih berusia 19 tahun. Mereka berkenalan melalui media sosial pada bulan Mei tahun 2020, dan saat itu, dia mengaku kalau dia merupakan anggota kepolisian, dari reserse, yang berdinas di Polda Jatim, dan dia mengaku juga kalau dia adalah seorang duda beranak dua. Padahal aslinya, dia ini masih punya istri sah, belum bercerai, dan dua orang anaknya itu masih dia besarkan bersama sang istri. Semenjak itu, hubungan antara Rudy dan MT itu semakin dekat, karena ya MT ini mau menerima Rudy, gara-gara Rudy ini mengaku dia sudah single gitu kan. Nah, sampai akhirnya, mereka berdua merencanakan untuk bertemu pada tanggal 17 Juli tahun 2022, yang mana di saat itu, Rudy mengenakan jaket dengan logo Polri, untuk meyakinkan si perempuan berinisial MT. Saat Rudy mengajak MT untuk ke sebuah penginapan, di kawasan Tretes Kabupaten Pasuruan, otomatis MT di saat itu langsung mau. Dan di sana, Rudy menjanjikan kepada MT, akan menikahi MT setelah dia lulus kuliah, dan hal tersebut membuat MT sangat-sangatlah lulu. Dan di sana juga mereka melakukan hubungan badan, karena sudah berhasil merayu MT. Karena MT ini sudah berhasil masuk ke dalam jebakan si Rudy tersebut. Lalu, geng, tidak hanya sekali Rudy ini melakukan perbuatan tercelah itu, dia kembali melakukan hal tersebut pada tanggal 25 Juli tahun 2022, di mana pada saat itu, Rudy sempat meminta izin kepada orang tua MT untuk mengantar MT ke kampus. Nah, jadi si Rudy ini sudah pendekatan lah ke keluarganya si MT. Dan keluarga MT sangat senang dengan Rudy. Nah, lalu, ketika orang tuanya mengizinkan Rudy mengantar MT, Rudy ini malah bukan mengantar MT ke kampus, tetapi melainkan mengajak MT ke sebuah penginapan yang ada di kawasan Sidoarjo, yang mana mereka kembali melakukan hubungan badan di sana. Nah, lalu, MT ini semakin lama, semakin tidak nyaman dengan Rudy. Karena dia berpikir Rudy ini aneh banget gitu. Apa-apa birahi, apa-apa libidonya naik gitu ya. Udah kayak kucing sama kambing gitu. Main tancep-tancep celap-celup aja. Gelagat dia mulai dicurigai oleh MT, yang mana akhirnya MT ini mencoba untuk mencari tahu mengenai kebenaran pengakuan Rudy yang mengklaim dirinya adalah anggota Polda Jatim dengan menanyakan mengenai identitas Rudy ke teman-temannya yang merupakan polisi dan sedang bertugas di Polda Jatim. Namun ternyata, tidak ada satu orang pun teman-teman polisinya yang mengenal Rudy ini. Nah, di saat itu MT sudah mulai merasa curiga dan khawatir. Nah, entah dia menceritakan kepada teman-temannya atau enggak, tapi yang jelas, Rudy terbongkar ke doknya itu justru gara-gara orang tua MT. Yang mana orang tua MT ini merasa khawatir anaknya dekat dengan Duda, sementara MT masih mahasiswi. Dari segi umur juga sangat berbeda jauh dan orang tua dari MT mencoba mencari tahu informasi mengenai Rudy dan ternyata barulah terbongkar dan diketahui Rudy ini tidak berstatus sebagai Duda melainkan masih dalam status suamisah alias masih terikat pernikahan. Nah, lalu di saat itu orang tua MT jadi kesal banget mengetahui kalau Rudy bukanlah seorang polisi ternyata melainkan dia hanya seorang buruh pabrik yang bekerja di daerah Mojokerto. Lalu setelah itu, keluarganya langsung memberitahu MT tentang cerita sebenarnya. Siapa Rudy? Nah, setelah mengetahui dan membongkar semua, barulah keluarganya melaporkan kejadian ini kepada Polresta Sidoarjo, yang mana akhirnya Rudy ini berhasil ditangkap pada tanggal 25 Juli tahun 2022 di salah satu penginapan yang ada di Tretes Pasuruan. Lalu, berita ini pun mulai tercium dan terdengar oleh istri sahnya Rudy. Dan istri sahnya Rudy ini sampai menangis-nangis dan dia tidak bisa berbuat apapun. Dia hanya bisa pasrah dan di saat itu dia ikhlas jika Rudy ini harus menikahi MT. Malah dia meminta agar Rudy segera menikahi MT sebagai bentuk pertanggung jawaban. Namun di saat itu ya, nggak bisa kayak gitu, Ferguzzo. Karena keluarga MT ya nggak mau menerima seorang penipu atau menikahkan anaknya dengan seorang penipu. Mereka lebih ingin Rudy ini mempertanggung jawabkan perbuatannya melalui jalur hukum. Dan saat ini, Rudy sudah ditahan di Polresta Sidoarjo dan dikenakan pasal 6 huruf C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual dengan ancaman maksimal 12 tahun penjara. Nah, itu dia geng. Beberapa cerita tentang aparat-aparat gadungan yang berhasil tertangkap. Yang mana ceritanya epik-epik banget. Ada yang memfaatinnya buat duit, ada yang gaya-gayaan, foto-foto studio, ada yang pengen menikmati nafsu birahi doang. Gimana menurut kalian tentang cerita kali ini? Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh otoritas terkait untuk menghindari orang-orang seperti ini? Dan kalian punya tips nggak geng? Mungkin buat teman-teman, terkhususnya mbak-mbak yang perempuan gitu. Jangan sampai tertipu dengan ya orang-orang seperti ini gitu. Kalian punya tips? Kalau punya, langsung tinggalkan komentar di bawah.